Waktunya Unboxing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Hidayat Hobi Channel ya Kali ini Hidayat Hobi Channel akan Unboxing Ini gambarnya sih obat nyamuk Tapi masa Hidayat Hobi Channel ini beralih profesi jadi ini reviewer obat nyamuk Tidak, ini adalah paketan dari Om Bahari RC Dari Tegal ini Saya sengaja order beliau nya Order apa ya? Saya juga lupa ini Dapat kiriman ini kan Saya lupa order apa Coba kita buka aja ya Kita buka, cek Nah, ini dia orderannya Wow, mantap Don't judge book by the cover Eh, apa? Kebalik enggak? Nah, ini Ini guys Jeng-jeng Ini itu pesawat Pesawat apa ya ini? Lupa ya Coba kita buka lagi ya Kok rasa-rasanya Mirip pesawat Ini latih Nah, sudah kelihatan kan guys Ini bentuknya ya Ini adalah pesawat Glider ya Ini glider Jadi ada berapa ini? Itu 2, 3, 4 4 bagian yang nanti akan kita rangkai Ini sayapnya Ini view sledge-nya Ini elevator-nya Terus ini Vertical stabilizer-nya Ya, ini adalah Apa? RC glider ya Ini harganya murah banget ini guys Ini cuma 300 ribuan Sudah dapat Seperti ini Balsa guys Balsa Coba kita keluarkan ini ya Oke guys ya Ini sudah kita unboxing ya Jadi ada bagian-bagiannya ini Nah, ini Ini sudah dilengkapi dengan Klek apa ini ya? Horn ya ini ya Pegangannya Terus ini bagian Yang nanti dipasangnya Nah, ini bagian untuk servo-servo-nya Sudah dipasang sama Om-nya ini Om Bahari Servonya sudah ada disini 2 biji Terus ini nanti Ini tempat baterainya Disini Nah Terus motornya nanti itu Pakai 22 Katanya sih 2207 ya 2207 itu udah bisa gitu Nanti saya pakai Yang atasnya saja ya Untuk Apa namanya Motornya Terus SC yang kecil juga Katanya bisa Nanti kita buktikan saja ya Terus ini sangat ringan guys Semuanya ringan Coba kita timbang ya Ini kita jadikan satu Berapa gram ini total Untuk Pesawat Ini Try Apa? Glidernya ini ya Kita timbang dulu Oke, kita timbang Fuselage-nya Dengan ini ya Servo sekalian ya Nah, ini Nah 136 ini ya 136 Coba untuk sayapnya Sayapnya guys 103 103 103 Kemudian lanjut ini Untuk Elevator Ya Sama Aileron Deidralnya Ini 108 Jadi ini Ini tadi Yang Sayap tengah ini 103 Fuselage-nya Sama Servo 136 Terus ini sendiri 108 Ya Totalnya Adalah Totalnya Adalah 347 Ya Hampir 350 gram Nanti kalau pakai Baterai dan lain Sebagainya Kemungkinan ini Sangat ringan ya Di bawah 700 gram Ini ya Nanti Kita coba Kita pasang ya Terus kita Terbangkan Yang jelas Oke langsung saja Kita pasang ya Ini sistemnya Sudah Knockdown Jadi tinggal Nempel-nempel Seperti ini Nah ini tinggal Tempel saja Nanti ada Alur-alurnya Nah ini tinggal Tempel Set Nanti kita Perkuat dengan Lim Lim kayu ya Lim kayu Lim CA Atau lim Alteco itu bisa Tinggal tempel Yang ini juga Atasnya juga Sama ini Radernya Tinggal kita Lem gitu aja Terus Apa namanya Untuk Pengikat di Bodinya Sudah diberi Sama omnya Ini loh Bautnya Ini yang bikin Berat ternyata Yang lainnya Ringan Ini tok ini Baut L Ini yang berat Ini kalau ada Baut Plastik itu Mungkin bisa Lebih ringan Tapi gak apa-apa Ini kan Ini kan Wingspan 140 Insya Allah Enteng lah Kalau Bebat ini Saja ya Kita lanjutkan Untuk Merangkainya Guys Cukup gampang Tinggal tempel Tempel Pluk Pluk Selesai Gitu saja Oke Kembali lagi ya Ini kita Coba Tes terbang Untuk Pesawat Glider ini Ini saya pakai Motor Apa 2212 1400 KV ya Terus ini saya pakai Folding propeller Propellernya sendiri 8 in ya Terus ini kebetulan Tutupnya gak Buat Karena baterainya Kebesaran Ya Ini Saya lakban saja Tapi Enak ini Isis di atas Jadinya Ini saya pakai Baterai 1000 Mah 3S SC 30 Kita tes Terbang saja Dulu Kita kebetulan Di Malang Kita cek Kontrol Surface Up Down Downnya Dikit Kanan Kiri Kanan Ini Kiri Kanan Oke Sudah Sip Kita tes Gas Sudah Siap 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 ya Bismillahirrahmanirrahim Oh Ini Harus Disesuaikan Guys Ini Saya baru Belajar Pesawat Glider Ini Loh Kok ada Api Kok ada Kilatan Kilatan Kita cari Tau Ini Pasat Tel Tel Hifi kok kayak telefi oh bukan kilatan guys itu silau 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 kita silau oke kita tester banget lagi ya ini tadi tak kila-kilatan ternyata apa warna dari apa folding prop ini kita tes guys tadi itu agak telefi coba kita majukan dikit baterainya gas pemirsa nah ini agak bukan agak sih saya aja kontrolnya harus masa powernya kurang ini guys harus gas full anginnya lumayan sih sini coba tes glide oh mantap tapi ini tidak saya rekomendasikan buat pemula ya karena ini kan lenycir untuk sayapnya jadi dia memang untuk yang sudah bisa ngontrol apa namanya pesawat pesawat nah ini ini gas 25 jadi ini sebenarnya glider itu untuk kita orientasi dengan alam sih ini pesawat akan level sendiri ya gitu jadi kita mainkan untuk speed kurisingnya jadi ini memang bukan untuk menikmati kalau kita terbang kejar-kejaran tapi ini buat lama-lamaan ya nah ini settingannya saya kurang paham maksudnya kurang paham belum begitu mahir belum begitu mahir untuk nyeting gini-ginian jadi sangat berpengaruh sekali sih untuk pesawat seimbang itu nah ini tapi kalau untuk belajar suaring gitu ya memang butuh seperti ini ini tidak saya rekomendasikan untuk pemula karena memang pesawatnya dinikmati ini kesantuyannya jadi kita harus tahu arah angin yang benar gitu ini cukup level ini kalau dapat thermal enak ini pesawatnya level ini ya kalau ada angin Mopat Muppet ya Mopat Muppet juga ini buatan Om Bahari ya ini saya belinya untuk kitnya itu sekitar 300 ribuan saja gitu jadi harus diukur benar-benar kontrolnya juga enggak boleh ekstrim kanan kirinya karena ini enggak pakai elevator enggak pakai enggak pakai eleron hanya elevator dan rudder seimbang jadi paling enak itu ya diterbangkan ke atas dulu habis itu kita glide pelan-pelan namanya juga RC glider ya kayak gitu itu disitu ada thermal itu berarti naik terus ini ini pesawatnya disitu kita puter-puternya disitu kayak gini kan santui dinikmati buat mata-mata pun enak ini jadi kontrol untuk elevator radernya pun kita enggak bisa ekstrim ini disini tuh kalau ekstrim ya kayak gitu itu tadinya coba kita naikkan kita kita naikkan tinggi ya kita coba cari thermal tutup gas nah ini soaring guys kita ini saya off throttle nah disini ada thermal ini enak disini nah kayak gitu sih oke saya sarankan teman-teman ini saya salah ini saya folding propeller nya pakai 8 harusnya 9 ini kalau pakai yang propeller biasa sih oke saja kalau 8 kita up lagi kita up lagi kita up biar fly to the moon ini trust yang kurang ya ini oke untuk kita pakai fresh sky ini disini jadi nggak lost jauh ya di zoom bisa ini jauh zoom in maksudnya ya di zoom in kita cari thermal disitu trotel dikit jadi teman-teman kalau mau pesen nanti saya kasih kontaknya Om Bahari RC dari Tegal coba kita ini sudah berapa lama ini lama ini terbangnya ini diklaim kurang lebih bisa 25 kalau Om Bahari nya cerita ya cuma ya harus konsentrasi terus konsentrasi terbangnya ini pakai 1000 mAh guys nah ini saya landingnya gimana ini landingnya selesai nih karena disitu ada apa ya kabel listrik kemudian ini areanya cukup sempit ini tantangan buat saya coba kita teman-teman kita desain aja dari sana ya si ini harus pas ini karena ini glide ada thermal sedikit bisa bahaya bahaya lagi jatuh oke mudah-mudahan nggak apa-apa guys oke kita review ya pesawatnya ya ini jadi pesawat glider wingspan 140 ini ini rekomendasinya bukan untuk pemula ya mungkin penonton saya banyak yang pemula penonton dua channel ya itu ini saya rekomendasikan untuk yang mau naik kelas ya ternyata bermain pesawat seperti ini susah saya membuktikan aja kira-kira kok orangnya gampang gitu main kayak gini kayak gampang ternyata susah jadi kita harus tahu arah angin thermal dimana untuk bisa mengendalikan pesawat seperti ini ya karena ini pesawatnya kan tidak pakai aileron ya ini cukup pakai elevator dan rudder nah itu jadi pesawat ini bulk quality nya saya nilai ini 8 lah 1-10 ini 8 memang bukan yang terbaik tapi untuk kelas homemade ini bener-bener homemade pakai tangan ini orangnya ini ini saya nilai 8 terus untuk apa namanya pewarnaannya juga ciami ini pas untuk film kaca filmnya pun ini kaca film yang ini keren ini sip ini pokoknya untuk bulk quality ya untuk menerbangkan ya tergantung skill kita masing-masing ini saya memang ada salah jadi ini terlalu berat kalau bisa ini 2208 propeller nya pakai yang 9 untuk yang 1400 kv ini saya salah tadi trust nya nggak dapat jadi pas ketika di sana itu ininya nggak dapat keburu setol gitu ya oke terima kasih itu saja review dari saya yang mau pesan nanti saya kasih nomor kontaknya di deskripsi video YouTube ini ya terima kasih sudah menyaksikan Hidayat Hobi Channel jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax